Akira Toriyama, lahir pada 5 April tahun 1955 di Nagoya, prefektor Aichi. Jepang adalah seorang mangaka dan desainer karakter terkenal yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia manga dan anime, dikenal sebagai pencipta beberapa karya populer. Ketoriyama menjadi salah satu ikon dalam industri hiburan Jepang. Berikut adalah gambaran tentang Akira Toriyama. Akira Toriyama menunjukkan minat pada seni, sejak kecil, dan semasa sekolah menengah. Ia menghabiskan banyak waktu untuk menggambar dan menulis cerita. Setelah lulus, Toriyama memutuskan untuk mengikuti jalur santi, menghadiri sekolah desain seni grafis di Nagoya. Di sana, ia mempelajari teknik senu yang nantinya akan membentuk dasar karyanya. Kesuksesan Toriyama tercapai ketika ia menciptakan manga yang mendunia Dragon Ball. Serial ini pertama kali dimuat di majalah Wekly Shonen Jum dari tahun 1984 hingga tahun 1995, Dragon Ball tidak hanya mencapai popularitas luar biasa di Jepang, tetapi juga meraih kesuksesan global. Cerita petualangan Goku dan teman-temannya menginspirasi generasi pembaca manga, dan menjadi salah satu karya paling ikonik dalam sejarah animasi Jepang. Gaya seni Toriyama dikenal karena karakteristik wajah dan desain karakter yang unik. Karakter-karakternya memiliki ekspresi yang khas, dan dia sering menggunakan humor untuk memperkaya narasinya. Selain itu, Toriyama terampil dalam menggambarkan pertarungan dan aksi, yang menjadi salah satu daya tarik utama dalam karyanya. Selain Dragon Ball, Toriyama juga menciptakan karya-karya lain yang sukses seperti Doktor. Slum tahun 1980 sampai tahun 1984, sebuah manga komedi yang menampilkan robot kecil bernama Aral dan Dragon Quest. The Adventure of Death tahun 1989 sampai tahun 1996, berdasarkan permainan video populer. Pengaruh Toriyama tidak hanya terbatas pada Jepang. Karya-karyanya telah membangun budaya populer di seluruh dunia. Dragon Ball khususnya telah menciptakan warisan yang abadi, menginspirasi berbagai adaptasi, termasuk serial animasi, film, dan video game. Akira Toriyama telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas kontribusinya dalam dunia manga dan anime. Penghargaan termasuk penghargaan manga shogakuka, penghargaan budaya Jepang, dan kehormatan lainnya yang mengakui dampak positifnya terhadap industri hiburan. Meskipun telah mengumumkan pensiun dari serialisasi reguler, Toriyama terus berkontribusi dengan mendesain karakter untuk film-film Dragon Ball dan terlibat dalam proyek-proyek spesial. Karyanya terus mempertahankan tempat istimewa dalam hati para penggemar. Dan warisan seninya tetap hidup melalui karya-karya klasik yang telah menciptakan dunia fantasi yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton!